Saya akan mereview interior Volvo Truck FM 440. Steering wheel, width untuk risk control atau resume. Ini sense sebelah kanan akan nyala. Ini yang atas untuk engine brake. Adjuster untuk yang posisi dari steering wheel. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Biggiveri Channel. Pada video kali ini, saya akan mereview interior dari kendaraan Volvo Truck FM 440. Langsung saja. Nah, di sini ini ada steering wheel. Nah, ini adalah steering wheel. Ini untuk klakson angin atau air horn. Dari sini ada electrical horn. Kemudian di sebelah kiri, di sini ada suite untuk cruise control atau resume. Nah, begini adalah posisinya off untuk cruise control. Ini posisi on. Dan ini posisi resume atau RPM sesuai dengan settingan yang telah ditentukan. Selain itu, suite ini berfungsi juga untuk lampu sen. Untuk ke depan sini. Ini sen sebelah kanan akan nyala. Selanjutnya, jika suite ini kita tarik seperti ini, maka lampu sen sebelah kiri akan nyala. Selanjutnya, fungsi yang lainnya adalah suite ini bisa digunakan untuk lampu jauh atau lampu dim. Ini suite-nya kita angkat. Nah, maka indikator lampu akan menyala. Nah, ini adalah indikator lampu untuk lampu jauh. Selanjutnya, di bagian sebelah kanan dari steering wheel ini, di sini ada dua suite. Ini yang atas untuk suite engine brake. Dan yang di bagian bawah adalah suite untuk weeper, suite untuk exhaust brake. Ada lima posisi ya. Ada 0, A, 1, 2, dan 3. Nah, bisa dilihat di monitor. Di sini engine brake-nya masih belum aktif. Jika saya tarik ke bawah. Ini adalah posisi A. Di monitor akan muncul. Tanda atau simbol A. Kemudian, kita tarik lagi. Ini adalah posisi 1. Kita tarik lagi. Posisi 2. Dan posisi 3. Jadi, untuk posisi engine brake ini, pengaktifannya sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, di bagian bawah. Ini adalah suite untuk weeper. Di samping itu, di sini dilengkapi dengan tombol untuk masuk ke menu pada display monitor. Nah, jadi ini posisi untuk weeper. Nah, ini weepernya akan intermittent atau kadang-kadang aktif. Atau kadang-kadang mati. Untuk yang suite-nya dimainkan ke depan. Nah, ini lagi aktif. Selanjutnya, ini posisi 0 atau tidak aktif. Posisi 1. 2. Dan 3. Jadi, semakin ke posisi 3, maka weeper blade akan semakin cepat dalam pergerakannya. Jadi, bila sudah deras, maka bisa kita posisikan suite dari weeper blade ini ke posisi 3. Selanjutnya, di sini ada tombol. Ini adalah tombol untuk enter atau masuk ke menu pada display. Kemudian, ESC adalah tombol untuk escape. Dan di bagian samping sini, ini adalah tombol untuk arah naik. Dan ini adalah untuk arah turun. Jadi, bila kita tekan tombol enter ini, maka di display monitor akan masuk ke menu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk tombol bagian samping ini, ini untuk arah naik atau arah turun dari menu tersebut. Ini kita tekan bagian bawah. Kemudian, kita tekan yang bagian atas. Bila kita ingin mengambil HM, maka kita masuk di menu data log. Kemudian, kita tekan enter. Nah, ini kita tekan. Nah, sekarang kita masuk di menu total data. Kemudian, kita enter lagi. Nah, ini adalah engine power atau power meter. Selanjutnya, bila kita ingin kembali ke menu awal, kita bisa tekan tombol escape. Nah, ini kita tekan tombol escape ini. Selanjutnya, di bagian bawah dari steering wheel. Di sini ada lubang untuk kunci kontak ya. Ini kita putar ke posisi on. Maka, instrumen panel akan menyala. Selanjutnya, untuk di bagian bawah dari steering wheel, di sebelah kanan. Nah, di sini ada adjuster untuk mengajas atau men-setting posisi dari steering wheel. Caranya, kita injak dulu. Ini kita injak. Nah, kemudian steering wheel bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika sudah pas. Kemudian, untuk adjuster ini kita lepas. Di bagian bawah dari adjuster steering, di sini ada akselerator pedal. Ada brake pedal. Dan di sebelah sini ada club pedal. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.